Kedatangan Kepala Stasiun TPRI Jambi Raden Sarjono berserta rombongan ke Kabupaten Sarolangun disambut hangat Pejabat Bupati Sarolangun Baharil Bakri di Ruang Kerja Bupati Sarolangun. Pada kesempatan tersebut, Kepala Stasiun TPRI Jambi Raden Sarjono mengatakan kunjungan ini merupakan kunjungan pertamanya sebagai Kepala Stasiun TPRI Jambi ke Kabupaten Sarolangun. Sarjono berharap kunjungan dan silaturahmi ini dapat meningkatkan kerjasama antara Pemkap Sarolangun dengan TPRI Jambi. Sehingga semua program kegiatan dan pembangunan Pemkap Sarolangun dapat diketahui masyarakat. Sementara itu, Pejabat Bupati Sarolangun Baharil Bakri mengapresiasi kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini. Pihaknya juga meminta dukungan dan partisipasi agar LPP Stasiun TPRI Jambi ikut mensosialisasikan kegiatan MTK tingkat Provinsi Jambi ke-52 tahun 2023. Sehingga masyarakat dapat menyaksikan pelaksanaan MTK melalui siaran langsung TPRI Jambi. Suatu yang penting gitu Pak, bisa memberikan persepsi terhadap sesuatu gitu ya. Jadi bisa persepsinya negatif, bisa persepsi-negasi. Itulah penting yang menjawab. Jadi saya memang, bagian untuk kegiatan ini, saya memang menunggu banget, malah saya juga sudah memikir banget ke mana langkah-langkah media yang harus kita memikir. Jadi sudah ternyata sudah ada antisipasi dari TPRI, saya secara penting menunggu itu Pak. Sementara itu kunjungan Kepala Stasiun TPRI Jambi ke kantor Bupati Selangun juga disambut Kadis Kominfo Ahmad Nasri dan Kabit IPK Iqbal. Edi Kusnadi, TPRI Jambi, melaporkan.